Pemirsa dua hari terakhir sejumlah titik di ibu kota tergenang air akibat hujan yang turun dalam beberapa jam saja. Gubernur RKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku sejumlah pompa air rusak akibat tertutup lumpur. Banjir juga tidak segera ditangani karena kamera pemantau CCTV di sejumlah wilayah tidak berfungsi. Ruas jalan underpass duku atas tepat di bawah kolong ruas protokol Sudirman Jakarta Pusat tergenang air. Pas sedikit sepeda motor yang mogok akibat nekat menerjang genangan air. Padahal wilayah ini baru diguyur hujan beberapa jam. Akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas di ruas protokol ibu kota di akhir pekan. Wilayah ini merupakan salah satu yang terparah bila hujan mengguyur Jakarta. Lagi-lagi buruknya dry nasa menjadi penyebab banjir ibu kota yang tak kunjung tuntas solusinya. Gubernur DKI Jakarta mengaku banjir yang melanda ibu kota akhir pekan lalu akibat banyaknya lumpur yang masuk ke dalam pompa air sehingga pompa air rusak. Pompa yang ditaruh di air, kalau airnya udah nyentuh lever sekian, pompanya itu otomatis naik. Ternyata klipnya itu kena lumpur, jadi begitu masuk nggak naik. Dan saya nggak tahu kebetulan kali ya, CCTV di daerah itu juga mati. Biasanya itu kita cepat sekali kan kita pasang CCTV. Jadi semua underpass kayak senen, duku atas, kayak di angkasa, itu semua ada CCTV-nya. Persiapan musim hujan kali ini, Pemprov DKI Jakarta akan membeli 20 unit strip sweeper untuk membersihkan serta memantau lumpur dan sampah di dalam got di ruas jalan protokol. Namun, warga ibu kota berharap Pemprov DKI Jakarta tidak melupakan program normalisasi saluran air sebagai salah satu solusi banjir ibu kota. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media